Sesosok bayi perempuan ditemukan di tempat sampah di depan sebuah rumah di kawasan Jalan Hadilun, Pesanggerahan Jakarta Selatan, Kamis sore 2 Februari. Diduga bayi yang baru dilahirkan tersebut dibuang orang tuanya. Astuti, 20 tahun, yang pertama kali menemukan bayi malang tersebut di dalam tempat sampah terbungkus kantong plastik hitam. Menurut Astuti, ketika sedang tidur, dia mendengar suara tangisan bayi dan menemukan bayi perempuan yang masih penuh dengan darah. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar langsung berkeremunan dan memberi pertolongan pertama kepada sang bayi. Untuk mendapatkan perawatan, bayi tersebut kemudian dibawa ke puskesmas kecamatan Pesanggerahan. Petugas dari possek Pesanggerahan yang datang ke lokasi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk menemukan siapa orang tua bayi malang tersebut. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan.